Ada yang berbeda dari pelayanan KRL komuter yang berangkat dari Bogor ini. Tidak seperti biasanya, kali ini terdapat satu rangkaian kereta yang dikhususkan bagi penumpang perempuan dan balita. Hari ini saya mencoba kereta khusus wanita. Bukan hanya gerbong, ada komputer lain seperti biasa yang terdiri dari dua gerbong di depan dan bagian belakang. Namun kali ini sudah diluncurkan kereta, rangkaian kereta khusus wanita yang terdiri dari delapan gerbong. Namun rupanya banyak juga peminat dari gerbong khusus wanita ini terbukti dengan baru naik dari Bogor saja, hampir seluruh bangku sudah terisi penuh. Namun diduga karena belum terbiasa, masih ada penumpang laki-laki yang salah naik kereta khusus wanita. Cuma turun-tulun, tapi kalau terlanjur pintu ketutup. Ya benar, tidak tahu sebetulnya. Jadi kalau melihat tanah-tanah dari depan gitu kok? Ada tanah-tanah, tapi pengumumannya kayaknya kurang ini gitu, khusus pemberitahannya. Gerbong sekian, khusus wanita gitu. Kayaknya, apa saya nggak dengar apa memang gimana ya? Karena saya keburu-buru. Pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore, KRL memang sangat padat penumpang. Tak heran, meski sudah disediakan rangkaian kereta khusus, tidak semua penumpang wanita bisa terangkut. Selain senang dengan kereta khusus ini, sejumlah penumpang yang tidak terangkut berharap. Jumlah keberangkatan kereta khusus wanita dapat ditambah, terutama pada jam-jam sibuk. Sangat senang ya, soalnya sekarang udah nggak campur lagi sama yang kau. Biasanya kan keluhannya yang cewek, bimbi terlalu padat gitu. Kalau sekarang udah terlalu enak gitu, kantor juga udah nggak rame gitu. Jadi lebih enak, kan biasanya kalau satu gerbong itu cuma gerbong wanitanya depan sama belakang. Kalau pagi-pagi itu penuh banget, lebih penuh dari gerbong yang biasa. Kalau sekarang kan jadi satu perintah, jadi nggak terlalu penuh. Bagus lah kalau perlu harus ada lagi lagi di per ini lah, di per apa, di per sering gitu. Jadi kalau khusus wanita semua, jadi kemungkinan nggak terlalu padat juga kan. Cowok-cowok juga banyak di komputer lain, jadi kalau khusus wanita lebih aman aja lah, lebih aman juga. Dalam satu hari direncanakan ada delapan perjalanan rangkaian kereta khusus wanita dengan jalur Bogor hingga Jakarta Kota. Setelah mendapatkan masukan dari para penumpang, rencananya PT KAI Komuter Jabodetabek akan mengoperasikan satu rangkaian khusus wanita pada jalur-jalur lainnya. Penambahan rangkaian kereta wanita ini menambah jumlah perjalanan KRL dari 531 menjadi 539 perjalanan setiap hari. Tip Liputan, Trans7.